Selamat malam, semua. Terima kasih telah menonton video ini. Hari ini, saya, Karel Tan, dari BINUS University, akan menunjukkan tentang sport, terutama badminton di Indonesia. Presentasi saya adalah mengapa badminton populer di Indonesia. Presentasi saya akan memiliki 3 bagian. Introduksi, badminton di pas. Badminton sekarang. Kenapa badminton jadi populer di Indonesia? Jadi, apakah kalian tahu tentang Kevin Sanjaya Sukamulyo atau Marcos Fernandes Idem? Mungkin kalian semua tahu tentang mereka. Mereka berkenaan karena mereka menang banyak turnamen di tahun ini. Sebelumnya, mereka mempunyai banyak pria besar dalam banyak turnamen. Dan mereka juga menjadi world number one di tahun ini. Sebelumnya, Kevin Sanjaya sudah menjadi world number one di badminton ranking di dunia. Setidaknya 2 tahun lalu. Dan mereka telah menang banyak turnamen di tahun ini. Sebelumnya, Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcos Fernandes Idem mempunyai setiap titik Super Series. Dan mereka mempunyai banyak pria besar. Sebelumnya, mereka mempunyai banyak pria besar. Karena dalam 2 tahun lalu, mereka selalu menang. Jadi, saya mempunyai banyak pria besar. Saya mempunyai banyak pria besar dari Indonesia. Saya mempunyai banyak pria besar dari Indonesia. Dan tidak saja di Indonesia. Jadi, badminton adalah sangat populer di Indonesia. Pada masa depan, orang-orang Indonesia mempunyai badminton. Menurut Anda mempunyai badminton. Mereka mempunyai badminton. Dan mereka mempunyai badminton. karena dalam masa lalu banyak atlet yang diproduksi oleh tim indonesian badminton tim indonesian badminton yang diproduksi banyak pemain yang baik beberapa pemain yang telah menjadi legend seperti Taufiki Dayat yang benar-benar berkenan sebagai King of Backhand Smash banyak pemain yang memiliki bagian yang paling kuat dalam permainan ini tapi Taufiki Dayat bisa melakukan ini sangat baik meskipun dia bisa menggunakan Backhand untuk Smash Taufiki Dayat bisa Smash dengan Backhandnya hampir 300 km per jam dan indonesia telah diproduksi seperti Lim Sui King yang benar-benar berkenan sebagai King Smash di masa lalu karena Lim Sui King memiliki Smash yang lebih cepat di masa lalu dan indonesia telah diproduksi banyak pemain yang konsisten di masa lalu jadi indonesia sangat bangga dengan tim nasional badminton dan mereka tertarik dan mereka tertarik apa perasaan memiliki bermain badminton sampai sekarang indonesia masih mempunyai banyak pemain yang baik seperti Kevin Sanjay Sutamoljo seperti yang saya katakan di awal dan Hendra Setiawa dan Ahsan ini ini berkenaan dengan Dadis karena mereka memiliki umur lama tapi mereka bisa menangkan banyak pemain Super Series title jadi badminton sangat berkenaan di indonesia karena mereka bangga dan bangga ingin bermain badminton dan akhirnya saya menurutkan badminton sangat berkenaan karena karena di masa lalu banyak atlet banyak atlet dibuat oleh indonesia dan sekarang banyak atlet juga dibuat di indonesia dan banyak orang menikmati melihat mereka dan mereka mempunyai jadi badminton sangat berkenaan di indonesia terima kasih banyak dan